Israel, sebagai regime agresif yang menjelaskan, telah menjelaskan segala jalan berwarna. Dengan berkaitan dengan lawan internasional untuk mencapai kemampuan kita. Inilah momen Iran dan Israel saling serang di luar sidang Dewan Kamanan PBB, Rabu 25 September 2024. Tampak Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araki, dan Duta Besar Israel untuk PBB, Dhani Danon, adu komentar soal konflik yang tengah berlangsung antara Israel dan Hezbollah di Lebanon. Menlu Iran mengatakan bahwa Lebanon tengah berada di ambang bencana besar. Menurut Araki, jika konflik itu tidak segera dijegah, dunia akan menghadapi konsekuensi bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia menilai Israel sebagai rezim yang agresif dan jahat, serta telah melewati batas merah. Araki menilai tujuan utama Israel adalah untuk membakar seluruh wilayah. Israel sebagai rezim yang agresif dan jahat, telah melewati seluruh wilayah. Untuk rejim yang teroris ini, lawan internasional, kebenaran manusia, dan kebahagiaan tidak bermakna apa-apa. Araki lantas meminta Dewan Keamanan PBB harus bertindak untuk menghentikan Israel dan memperlakukan genjatan senjata segera. Ia juga menegaskan bahwa Iran akan berdiri bersama pemerintah dan rakyat Lebanon. Menurutnya, Iran telah berusaha sabar dan mengendalikan diri demi perdamaian dan stabilitas regional. Namun, ia mengatakan Iran tidak akan tinggal diam jika perang besar-besaran terjadi di Lebanon. Sementara itu, dubes Israel untuk PBB dan di Danone mengeklaim bahwa negaranya lebih menyukai solusi diplomatik terkait konflik di Lebanon. Ia menyebut pihaknya hanya berfokus untuk mencapai tujuan untuk memulangkan warganya yang mengungsi akibat ketegangan diberbatasan dengan Lebanon kembali ke rumah mereka masing-masing. Namun, ia menekankan jika solusi diplomatik gagal, Israel akan menggunakan segala cara untuk mencapai tujuannya. Menurut Danone, militer Israel menargetkan Hezbollah yang meluncurkan roket ke wilayahnya. Danone menyebut Israel akan berhenti jika kelompok asal Lebanon itu menghentikan serangan rudal dan roketnya ke komunitas sipil Israel. Dalam kesempatan itu, Danone juga meminta warga Lebanon pindah dan menjauh dari bahaya. Terima kasih telah menonton!